Pemko Tidore berikan insentif pada Guru Honor dan Operator Sekolah di Hardiknas tahun 2023. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan insentif kepada Guru Honor Daerah pada peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Guru Honor yang menerima insentif tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Sinen. Setelah upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Selasa 2 Mei 2023. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Zainuddin Umasa Ngaji mengatakan Guru Honor Daerah yang menerima insentif pada Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 sebanyak 300 orang yang tersebar di seluruh sekolah SMP dan SD di Kota Tidore Kepulauan. Zainuddin menjelaskan jumlah Guru Honor yang menerima insentif tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Karena pada tahun sebelumnya jumlah Guru Honor yang terdata hanya sebanyak 150 orang. Zainuddin juga mengatakan bahwa Guru Honorer yang di lingkup Kota Tidore Kepulauan menerima insentif per bulannya sebesar 1 juta rupiah. Namun insentif bagi Guru Honorer tersebut akan dicairkan dalam tiap tribulan. Selain Guru Honorer, sebanyak 237 operator sekolah juga menerima insentif dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Jumlah anggaran yang dianggarkan untuk insentif bagi Guru Honorer dan operator sekolah sebesar 5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!